Bapak kaya ngasih kode ngangguk baru ibu turunin. Ya karena kan kita orang tua kan selalu pengen yang terbaik dong buat anaknya gak sih pak? Oke Tito ya mau tanya nih, lo suka gak pilihan orang tua lo nih? Iya mau gimana lagi mas, sebenernya saya gak mau malu mas. Karena dipaksa daripada mereka ribut yaudahlah. Terpaksa? Ya iya mau gimana lagi. Terpaksa setuju? Yakin? Cantik. Iya mau gimana lagi mas. Ya udah jangan terpaksalah. Nama kamu siapa? Sakira. Kalau kamu? Aku Tia. Kamu? Aku Ervi. Ervi ya oke oke. Iya ibu, teman-teman. Gue kasih. Teponnya juga. Mi! Kenapa? Mian, Mian, Arvi. Mian, Mian, Mar, Mian, Mar. Mian dan Arvi. Mian, Mar tolong. Tadi yang aneh nih. Masa tadi cewek ini mendengar cowok ini tiba-tiba jatuh. Mental gitu loh. Mian coba lihat. Boleh kalian ke depan. Tempelkan tangan kalian dua-duanya ke tangan saya. Tapi bahaya loh. Tadi ini megang tangan cowoknya langsung mental. Sakyla ini. Mas Uya. Sakyla ini memiliki energi yang sangat besar. Dan energi itu berasal dari leluhurnya yang memiliki ilmu sakti. Sedangkan dia bentrok dengan energinya Tito. Wah. Maksudnya gimana sih? Boleh saya minta Bohlam? Bohlam, Bohlam, Bohlam. Mian akan mengukur energinya seberapa besar. Jadi Mas Uya, kita akan buktikan seberapa besar energi leluhurnya dia yang menempel ada di dalam tubuhnya. Boleh genggam. Loh, loh loh. Kok nyala? Kok nyala? Wah. Ini kok bisa sih? Nggak, tahu nggak? Kok juga? Hah? Kok Bohlam kan harus berhubung dengan listrik? Iya. Kok tiba-tiba nyala? Jelasin, Domian. Bohlam ini bisa nyala sendiri karena energi yang sangat besar dari leluhur masuk ke dalam tubuhnya menjadi tetesan darah. Boleh genggam. Loh, loh. Mau nyala? Mau nyala? Wah. Ini kok bisa sih? Nggak, tahu nggak? Kok juga? Hah? Kok Bohlam kan harus berhubung dengan listrik? Iya. Tiba-tiba nyala. Jelasin, Domian. Ini... Bohlam ini bisa nyala sendiri karena energi yang sangat besar dari leluhur masuk ke dalam tubuhnya menjadi tetesan darah. Ilmu hitam yang sangat melekat pada di dalam tubuhnya. Jadi dijagain sama leluhurnya apa gimana sih, Mian? Iya. Mungkin... Masuknya gimana, Mian? Mungkin Mian akan gambarnya. Boleh, boleh, boleh. Perlu apa, Mian? Mian minta kanvas dan spidol. Tapi emang banyak orang-orang yang selalu dapet titisan atau dijagain melulurnya. Seperti gue katanya di belakang gue ada singa katanya. Macan apa singa katanya. Katanya. Iya kan? Coba, coba. Coba, coba, cobain sama yang lain. Apa, coba dipegang sama yang lain mungkin? Apa, jangan bawa lamian korsel. Coba kamu pegang, kamu pegang. Ini ga nyala? Kamu yang merah? Nggak nyala sih. Nggak nyala juga. Coba, coba, kecewakan tadi, tadi. Loh, nyala? Gak tau. Coba, saya pegang, saya pegang, saya pegang. Saya ga nyala. Kok ga nyala ya? Loh, nyala lagi. Ada-ada aja ya. Coba perasan, coba Mihan Lihat telurnya seperti apa Mi Boleh untuk membelakangi saya Wah sudel bolong apa gimana ini Banyak titik 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 di dalam tubuhnya Yang punya energi yang sangat besar Iya Gue suka nih ngelihat Setiap lakon sel itu bikin orang penasaran Iya Bener-bener Gambar apa ya Ini sosok seperti nenek-nenek Nenek-nenek Iya Dia bersekutu dengan jin atau setan Energinya pun sangat kuat Ini selalu jagain dia nih Mihan Iya Jika ada orang yang berani mendekat Dalam dirinya Itu pasti akan diganggu oleh nenek-nenek tersebut Iya, iya, iya Oh cowok yang duketin dia Yang mengganggu dia akan Dijagain itu Iya Yang punya niat buruk Betul Ya berarti Titik punya niat buruk dong Kenal lagi aja Iya Kalau enggak kan Nggak akan mentah Kalau bener-bener dikatakan Mihan kan Coba Mihan Bisa di-cleansing-nya nih Ini sangat bahaya sih Mas Uya Bisa di-clean gak di-bersih? Bisa, bisa, bisa Arby mungkin apa kita relaksasi dulu Apa gimana? Minta kursi Sambil Mihan memikirkan mungkin bagaimana cara-cara untuk meng-cleansing-nya ya Soalnya Mihan bingung ini Energinya sangat besar Dan bagaimana cara untuk membersihkannya sangat bersih Ini tuh Kalau dibersihkan setengah-setengah pasti bakalan nempel lagi Balik lagi Iya Karena udah masuk ke darah Ilmu hitam itu Jika masuk ke darah itu turunannya pun akan ikut Bisa menyebabkan semuanya itu kena karma buruk Mungkin karena proses ini sudah lama Dan udah mendarah daging Menyatu dengan tubuh, darah Sehingga sangat sulit untuk dikeluarkan Dengan metode mungkin Menti Mihan cek dulu Kak Arby boleh relaksasi dulu Nanti Mihan cek untuk bagaimana cara membersihkannya Boleh minta kursi Kursi, kursi, kursi Coba silahkan Oke, sekarang aku fokus ke lampunya Oke, nanti pada titan ketiga Rasakan kembali energi tersebut mengalir dalam tubuh kamu Dan teralirkan ke dalam lampu tersebut Dan tangan apa ketika saya itu 1-3 Energi tersebut makin lama itu makin berkurang dan menghilang Dan entah kenapa seiring lampu tersebut padam Entah kenapa kamu masuk dalam kondisi relaksasi dan masuk dalam kondisi tidur Lebih tenang, lebih nyaman Sebelumnya 1, lebih tenang 2, entah kenapa energi tersebut mulai berkurang secara perlahan 2, dan 3 Relax Oke Langsung mati itu lampunya Mian minta alat Mian Jadi Mas Uya Ini adalah cairan Dimana cairan dupa pengusir jin atau syetan Cairan pengusir jin atau syetan Iya betul Nah ini tuh sudah didoakan Sudah di blessing Dan energinya sangat kuat Itu dengan metode Sinar bulan Alam Doa Iya betul Sehingga jika kita nanti tempelkan di bagian tubuh yang ada Sosoknya Itu sosok mungkin akan menghilang Dan dia nggak betah kepanasan Menjerit kepanasan Dan itu bakalan pergi Ini mau sejenis moonlight terapi kali ya Iya Ini bobo apa gimana Bi? Tidur Dia lagi tidur Mas Uya Oh gitu Mas Uya Mian lihat disini ada sosok leluhurnya Bahkan ternyata bukan cuma satu Banyak sekali disini Kalian jangan ganggu saya Tepat di jidatnya Dia sering merasakan pusing Emosi yang sangat besar Tepat di samping matanya Dia merasakan Energi negatif itu mengalir Melihat sosok-sosok negatif Dan lihat Leluhurnya membantu dia agak lebih cantik Mulutnya menjadi manis Sehingga orang banyak mempercayainya Bisa kalian lihat Di daerah hidung ini Dia mempunyai Ya sejenis sosok Yang membuat Semua orang tertikat Dari titik ini Masih banyak titik yang lain Terutama di atas payudaranya Terbakar Anas Pergi Maksudnya panas banget Ini apaan Banyak banget semuanya Di mana-mana Ini proses terakhir Mian akan doakan Dan semoga cepat bersih Dan energi negatif Di dalam tubuhnya Efektif tisan leluhur Akan hilang Jadi saya mau begini Mian Mian